Halo, pada video sebelumnya kita sudah membuat VoIP dengan 5 perangkat yang mana 3 adalah IP Phone, yang 2 adalah Telephone Analog sekarang kita akan coba gabungkan ada PC disini jadi kita akan gabungkan ada PC disini jadi ada PC disini kemudian juga ada server supaya kita coba hubungkan untuk beberapa perangkat disini ada 2 PC ada server disini kemudian kita juga akan hubungkan laptop yang mana laptop ini terhubung menggunakan wireless yang pertama kita tentu akan merubah mohon maaf menambahkan selain VLAN 100 kita akan bikin VLAN 20 dengan nama misal data jadi nanti asumsinya adalah yang VoIP itu akan menggunakan VLAN 100 seperti video sebelumnya yang sudah berhasil dan sedangkan untuk PC maupun laptop akan menggunakan VLAN 20 sebagai data maka yang pertama kali kita akan menggunakan VLAN 100 maka yang pertama kali kita lakukan kita akses suite nya kita exit terlebih dahulu kita bikin VLAN 20 dengan nama data oke berikutnya kita akan hubungkan disitu int ra fa 0 7 sampai berapa ini 7 8 9 10 ya 7 sampai 10 switch port mode access switch port access VLAN 20 oke nah sekali lagi kita kepengen ini DHCP server nah karena ini DHCP server berarti artinya kita juga harus bikin DHCP server nya pada router 2811 yang mana kita juga harus bikin encapsulation jadi int fa 0 0 titik 20 karena tadi VLAN 20 kemudian encapsulation .1q 20 IP address nya adalah 192 168 20 125 255 255 255 kemudian IP DHCP IP DHCP pool nya misal kita kasih nama data network nya adalah 192 168 20 0 net max nya 255 255 255 0 default routernya adalah 192 168 20 1 DNS nya tadi seperti yang kita sampaikan di awal 192 168 20 titik 2 oke karena ini tidak ada void jadi tidak perlu kita bikin DHCP option berikutnya kita bikin supaya IP yang digunakan untuk si server dan juga IP yang digunakan untuk router tidak disebarkan maka kita bikin IP DHCP excluded address 192 192 168 20 titik 1 192 168 20 titik 2 oh maaf ternyata oke jadi 2 itu tidak akan disebarkan nantinya oke sampai sini sudah kita tinggal hubungkan berarti FA 0 7 kemudian FA 0 8 FA 0 9 pada server dan FA 0 10 pada access point oke kita coba bikin kita setting IP nya supaya DHCP kita lihat IP nya sudah benar kita lihat IP nya sudah benar juga oke berikutnya kita set nah yang server ini kita set IP nya manual jadi supaya nanti tidak boleh ada IP yang menggunakan IP dia 192 168 20 titik 2 oke default gateway nya 192 168 20 titik 1 dns server nya adalah halaman dia sendiri 168 20 titik 2 oke berikutnya kita ada access point kita kasih nama access point 0 kita coba di laptop disini laptop nya harus kita ganti wireless dulu lengkapnya kita buang oh mohon maaf ini harus dimatikan dulu oke ini ada tombol power ya di klik gitu aja sudah mati kemudian lengkapnya dibuang kita ganti wireless card nyalakan lagi oke kita sekarang connect ke pc wireless disitu kita connect kalau sudah kita setting IP nya otomatis sudah terhubung sekarang terakhir tinggal kita udah atik sedikit server nya disini kita kepengen bikin server DNS kita on kan misalkan dengan nama belajar .net oke alamatnya adalah tadi 192 168 20 2 oke kemudian kemudian kita bikin ns nya adalah belajar .net server name nya juga belajar .net oke save oke udah ya berikutnya kita coba ke http 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 nya sudah teredit misalnya kita mau ganti nih oke kalau sudah kita uji coba disini kita coba buka web browser ketikan belajar .net ya ini yang sudah kita buat tadi di laptop juga kita coba belajar .net oke sampai sini berarti void nya sudah jalan datanya sudah jalan selamat mencoba www.net